Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa-siswi SMA Islam Tarbiya Taufala yang hari ini sudah berkumpul untuk mengikuti pembelajaran di hari Minggu, tepatnya tanggal 29 September 2024 Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk mengikuti kegiatan di pagi hari ini Baik, khususnya untuk kelas 11 IPS Perkenalkan, nama saya Nur Arifah Rahmah yang hari ini akan menjadi pengisi materi untuk mata pelajaran ekonomi Mudah-mudahan Anda semua dapat mengikuti kegiatan hari ini sampai tuntas dan nanti insya Allah di akhir materi saya akan sampaikan tugas yang harus Anda kerjakan dan untuk mempersingkat waktu untuk mempersingkat waktu mari kita sama-sama awali kegiatan hari ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim Baik, anak-anakku sekalian ini untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas untuk bab satu yaitu tentang badan usaha dalam perekonomian Kemajuan perekonomian suatu negara itu kan didukung oleh pemerintah yang berperan sebagai legislator atau pembuat kebijakan karena pemerintah ini sebagai pelaku kegiatan perekonomian itu menciptakan badan usaha yang disebut dengan badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha yang dikelola oleh pemerintah daerah yang disebut dengan badan usaha milik daerah atau BUMD selain badan usaha milik milik pemerintah itu juga badan usaha juga ada yang dimiliki oleh swasta atau disebut dengan BUMN nah pada bab kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia yang terdiri dari badan usaha milik negara atau BUMN badan usaha milik daerah atau BUMD dan juga badan usaha milik swasta atau BUMN nah sebelum kita bahas lebih jelas mari kita simak tujuan pembelajaran hari ini untuk tujuan pembelajaran hari ini ya diharapkan Anda semua setelah mengikuti kegiatan hari ini kalian Anda semua dapat menjelaskan konsep badan usaha yakni terdiri dari BUMN, BUMD, dan BUMS kemudian dapat mengidentifikasi jenis usaha berdasarkan kepemilikannya kemudian menjelaskan peran badan usaha dan juga menjelaskan karakteristik badan usaha yang pertama yang akan kita bahas adalah kita akan bahas ada gambar atau logo suatu perusahaan mungkin kalian pernah melihat atau mungkin pernah mengunjungi kedua logo perusahaan yang saya tampilkan di depan layar disini ada PLN atau perusahaan listrik negara dan juga ada bank BJB atau bank Jawa Barat kedua ini adalah menopakan badan usaha yakni badan usaha yang berbeda jenisnya kalau PLN kan termasuk ke dalam badan usaha milik negara sedangkan bank BJB itu termasuk ke dalam badan usaha milik daerah nah kedua badan usaha ini akan kita sama-sama bahas lebih detail kemudian apa saja sih yang termasuk ke dalam badan usaha milik negara atau apa saja yang termasuk ke dalam badan usaha milik daerah dan juga badan usaha milik swasta nah yang pertama kita akan bahas dulu mengenai konsep badan usaha setiap orang kan membutuhkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan barang dan jasa tersebut salah satunya dapat diperoleh dari suatu badan usaha yakni lalu apa yang dimaksud dengan badan usaha disini yang pertama adalah pengertian badan usaha dan perusahaan jadi badan usaha adalah kesatuan yuridis yang legal, formal, dan ekonomis yang memiliki tujuan untuk memperoleh laba dan memberikan layanan kepada masyarakat badan usaha berbeda dengan perusahaan bentuk badan dari badan usaha ini adalah secari kertas yang mendapat pengesahan dari pemerintah sedangkan perusahaan adalah kesatuan teknis dalam produksi yang tujuannya menghasilkan barang dan jasa kalau badan usaha itu biasanya lebih bersifat resmi atau formal sedangkan perusahaan tidak selalu bersifat resmi atau formal kemudian selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis badan usaha jadi jenis-jenis badan usaha itu ada lima jenis yang pertama adalah ekstraktif yang kedua adalah agraris kemudian industri, perdagangan, dan juga jasa ini adalah lima jenis badan usaha yang pertama adalah kita bahas mengenai badan usaha ekstraktif apa itu badan usaha ekstraktif? badan usaha ekstraktif adalah badan yang badan usaha yang kegiatannya adalah mengambil langsung hasil dari alam contohnya apa? contohnya badan usaha ekstraktif ini adalah seperti pertambangan, kemudian perikanan laut, penabagan kayu di hutan, dan pendulangan emas atau intan kemudian yang kedua yaitu badan usaha industri badan usaha industri adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang siap untuk digunakan contohnya apa? contohnya seperti pabrik pakaian, kemudian pabrik sepatu, ataupun kerajinan tangan nah itu disebut badan usaha industri yang ketiga badan usaha perdagangan badan usaha perdagangan adalah badan usaha yang kegiatannya membeli barang, kemudian menjual kembali barang tersebut tanpa melakukan perubahan pada barang contohnya seperti pedagang eceran, kemudian grosir, atau juga pasar sualayan warung juga itu disebut dengan badan usaha perdagangan jadi ia membeli suatu barang tanpa mengubah barang tersebut kemudian ia jual kembali nah itu disebut dengan badan usaha perdagangan kemudian yang keempat yaitu badan usaha agraris badan usaha agraris adalah badan usaha yang kegiatannya berhubungan dengan alam contohnya badan usaha agraris itu seperti pertanian kemudian perikanan peternakan dan juga perkebunan yang terakhir adalah badan usaha jasa badan usaha jasa adalah badan usaha yang kegiatannya memberikan pelayanan atau servis kepada konsumen contoh dari badan usaha adalah seperti jasa perbankan kemudian pengangkutan barang atau konsultan jadi ini merupakan jenis-jenis badan usaha ada ekstraktif industri perdagangan agraris dan juga jasa kemudian selanjutnya jadi berdasarkan kepemilikannya badan usaha ini dibagi menjadi tiga yaitu badan usaha yang tadi sudah dibahas badan usaha milik negara atau BUMN kemudian badan usaha milik daerah atau BUMD dan juga badan usaha milik swasta nah ini masing-masing kita akan bahas dan yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai badan usaha milik negara jadi pemerintah ini sebagai pelaku perekonomian itu menciptakan suatu badan usaha yang disebut sebagai badan usaha milik negara atau BUMN mengenai pengertian badan usaha milik negara yang pertama jadi menurut undang-undang nomor 19 tahun 2002 tahun 2003 menyatakan bahwa BUMN adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan definisi lain juga menyebutkan bahwa BUMN itu adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya atau sebagian besar oleh pemerintah dan pemerintah memberikan kontrol terhadapnya nah itu merupakan pengertian dari BUMN atau badan usaha milik negara kemudian selanjutnya adalah apa sih tujuan pendirian BUMN ini jadi yang pertama adalah tujuannya yaitu untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional yang umumnya ini itu perekonomian nasional itu untuk umumnya sementara penerimaan negara itu pada khususnya kemudian yang kedua adalah untuk mengejar keuntungan dalam aktivitas ekonominya yang ketiga untuk menjadi perintis kegiatan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan misalnya dilaksanakan oleh sektor swasta dan kooperasi kemudian yang keempat adalah turut aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha baik itu pengusaha golongan ekonomi lemah kooperasi dan masyarakat yaitu merupakan tujuan dari penerimaan BUMN kemudian selanjutnya yaitu jenis jenis BUMN jadi menurut undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara pada pasal 9 menyatakan bahwa BUMN ini terdiri atas perseroan atau perum perusahaan perseroan atau persero dan perusahaan umum atau perum apa itu persero jadi persero ini adalah jenis BUMN yang berbentuk perseroan terbatas dengan kepemilikan modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara maksud dan tujuan pendirian persero adalah untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan contohnya apa sih yang termasuk ke dalam persero contohnya seperti PLN Pertamina Kereta Api Indonesia atau KAI kemudian Bank Mendiri BNI BRI Jasa Marga dan lain-lain itu masuk ke dalam perusahaan perseroan atau persero kemudian yang kedua adalah perum atau perusahaan umum perusahaan umum ini adalah salah satu bagian dari BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham dan bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa apa yaitu berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat contoh dari perusahaan umum ini adalah seperti pegadaian ya damri perhutani bulog dan juga lain-lain ya nah untuk perum ini juga ada ciri-cirinya yang pertama adalah untuk melayani kepentingan umum kemudian umumnya bergerak di bidang jasa vital atau public utility kemudian dibenarkan memupuk keuntungan dan juga berstatus badan hukum itu merupakan ciri-ciri dari perusahaan umum kemudian selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang badan usaha milik daerah atau disingkat BUMD jadi berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah mendefinisikan mendefinisikan bahwa BUMD ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh daerah dimana daerah ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat kemudian selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari pendirian BUMD yang pertama tujuan yang pertama adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah kemudian yang kedua adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat kemudian untuk mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dalam pengelolaan usahanya lalu apa karakteristik dari BUMD karakteristik dari BUMD itu sendiri yang pertama adalah ini badan usaha ini dididikan oleh pemerintah daerah kemudian badan usaha dimiliki oleh satu pemerintah daerah atau lebih dari satu pemerintah daerah kemudian seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan antaranya adalah karakteristik BUMD yaitu bukan merupakan organisasi perangkat daerah selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai yang terakhir yaitu tentang badan usaha milik swasta atau disingkat BUMS badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari sektor swasta baik perorangan maupun kelompok ada pun definisi lain dari BUMS adalah bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta dalam mengolah sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital tujuannya apa? yaitu tujuannya untuk mencari keuntungan se-optimal mungkin kemudian peran dan tujuan BUMS peran dan tujuan BUMS yaitu yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal kemudian yang kedua meningkatkan penerimaan devisa melalui kegiatan ekspor dan juga impor yang ketiga memperluas lapangan pekerjaan dan yang terakhir adalah membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak nah itu mengenai pengertian dari BUMS dan juga peran dan tujuan BUMS selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis BUMS ya jenis BUMS yang pertama adalah disebut dengan perusahaan perseorangan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dididikan oleh satu orang dan modalnya dari harta pribadi berasal dari harta pribadi contohnya seperti pelaku sektor UMKM nah itu kan biasanya ketika misalnya Anda nih ketika ingin membuat suatu usaha kemudian Anda juga punya modalnya ya kemudian Anda juga yang membuat usaha tersebut berjalan nah itu disebut dengan perusahaan perseorangan kemudian yang kedua adalah firma ya apa itu firma firma ini adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan jadi untuk firma ini tanggung jawab sekutu ini tidak terbatas sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi jika perusahaan menderita kerugian seluruh kekayaan pribadinya dapat dijaminkan untuk menutup kerugian nah itu disebut dengan firma kemudian jenis BUMS selanjutnya adalah yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau biasa mungkin kita pernah lihat nama perusahaan dengan nama depannya itu adalah CV CV misalnya CV sumber rezeki nah itu merupakan persekutuan komanditer yaitu persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha dimana satu atau beberapa seorang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya yang menjalankan perusahaan misalnya nih anda ingin punya penghasilan dari suatu usaha tapi bingung harus mulanya dari mana atau bingung mau usaha apa ya kira-kira tapi anda punya modal saya punya modal cukup kemudian anda mencari sebuah beberapa sekutu atau suatu kelompok di mana kelompok tersebut memang sudah terbiasa di bidang atau misalnya di bidang usaha yang akan anda ingin jalani karena sudah paham misalnya anda bisa rekrut sekutu tersebut untuk menjalankan usaha yang ingin anda jalankan dengan mungkin anda sebagai investornya sementara sekutu lain adalah yang menjalankan usahanya gitu kemudian yang terakhir adalah perseroan terbatas atau PT nah ini PT ini mungkin sering kalian temui nama-nama PT apalagi kita berada di lingkungan industri ya dimana cicuruk ini termasuk ke dalam daerah industri karena banyaknya perusahaan-perusahaan terbatas ya perseroan terbatas maksudnya ya yang tersebar di wilayah khususnya wilayah cicuruk gitu ya ada banyak ya mungkin kalian sering temui ada PT Indolato kemudian PT Indo Eskrim ya dan masih banyak lagi jadi PT ini adalah suatu perusahaan yang memperoleh modal dari hasil penjualan saham apa itu saham saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atau bukti penyertaan modal suatu perusahaan mungkin kalian pernah mendengar mengenai saham jadi ketika misalnya kalian punya modal ya saya punya modal nih kemudian ada saham perusahaan ya biasanya kita beli di bursa efek Jakarta ada informasi misalnya saham PT A dijual dengan harga berapa perlembarnya berapa kalau kalian punya modal nih misalnya kalian punya modal kalian mampu membeli saham tersebut secara tidak langsung kalian adalah salah satu dari pemilik perusahaan tersebut atau pemilik perseroan terbatas ya karena anda membeli saham salah satu perusahaan misalnya yang ada di Indonesia misalnya ada terdapat saham dari PT Indolakto yang dijual kemudian anda membeli beberapa sahamnya gitu ya membeli sahamnya jadi secara tidak langsung anda adalah salah satu pemilik ya pemilik dari saham dari PT Indolakto gitu secara tidak langsung anda juga nanti akan mendapatkan keuntungan dari saham perusahaan tersebut gitu itu adalah mengenai perseroan terbatas atau disebut dengan jenis jenis BU MS Lalu kita bisa tidak membuat atau menciptakan perusahaan yang disebut dengan badan usaha milik swasta tentu bisa ya karena jenis-jenis badan usaha milik swasta itu tadi sudah disebutkan yang pertama adalah perusahaan perseorangan ya mungkin ini perusahaan perseorangan bisa kita lakukan ya ketika misalnya kalian ingin membuka suatu usaha dan kalian juga memiliki modalnya terdapat dari kekayaan atau berasal dari harta pribadi ya jadi setiap orang bisa memiliki BU MS atau badan usaha milik swasta kemudian untuk perseroan terbatas atau PT ini ada beberapa jenisnya ya yang pertama ada PT umum atau publik ya yang pada jenis PT ini saham itu ditawarkan untuk publik dan terdaftar di bursa efek ada juga PT terbuka yaitu PT yang sahamnya dapat dibeli atau dimiliki oleh umum dan ditawarkan ke publik sehingga siapa saja bisa menjadi investor kemudian ada juga PT tertutup ya merupakan jenis PT yang sahamnya hanya dimiliki oleh orang atau kalangan tertentu saja misalnya kalangan keluarga atau kerabat atau tidak dijual untuk umum kalau PT perseorangan itu kan PT yang sahamnya hanya dimiliki oleh satu orang saja ya dan orang tersebut akan berperan langsung sebagai direktur dan juga mempunyai kekuasaan tunggal sehingga menguasai seluruh pemenang direktur dan RUPS ada juga PT domestik apa itu PT domestik yaitu perusahaan yang terdiri dan menjalankan kegiatan usahanya di dalam negeri wajib mematuhi peraturan yang ada di Indonesia ada juga PT asing atau perusahaan perseroan terbatas asing yaitu perusahaan yang didirikan di luar negeri tetapi mematuhi peraturan di Indonesia atau orang asing yang menjadikan perusahaan di Indonesia maka pemodal asing atau perusahaan tersebut harus mematuhi peraturan Indonesia karena kebanyakan perusahaan di kita PT Digicuruk kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang asing tapi tetap saja harus mengikuti atau mematuhi peraturan yang ada di Indonesia salah satunya seperti UMR itu kan harus sesuai sesuai dengan UMR yang berlaku nah anak-anak sekalian itu adalah pembahasan materi untuk hari ini yaitu mengenai konsep badan usaha dalam perekonomian yakni badan usaha milik negara badan usaha milik daerah dan juga badan usaha milik swasta mudah-mudahan materi hari ini dapat terserap dan juga dipahami dengan baik untuk selanjutnya silakan kalian untuk menyimak kemudian setelah itu kalian silakan mulai mengerjakan tugas yang nanti disediakan di google classroom karena ada deadline silakan mengerjakan sebelum deadline jangan lupa untuk selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran setiap minggunya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami oleh teman-teman semua anak-anakku semua terima kasih atas perhatiannya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati